selamat menikmati pengarang yaitu Sheikh Ahmad Abdul Jawad dan juga Sheikh Abdul Halim Mahmud dengan just yang pertama pada tafsir Asma'ul Husna pada tafsir yaitu Asma'ul Husna al-Fatahu al-Fatahu jala-jala luhu dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini Bismillahirrahmanirrahim al-Fatahu jala-jala luhu wa maknau anahu wa aladhi yaftahu abuwa barizki warrohmati liibadihi Asma'ul Husna yang namanya al-Fatahu adalah artinya adalah dia Allah adalah zat yang membuka pintu-pintu rizki dan kasih sayang Allah atau rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan Allah yang membuka penglihatan penglihatan manusia supaya penglihatan batin atau penglihatan hati supaya mereka atau batin mereka atau hati mereka supaya dapat melihat perkara yang hak dan mengikuti jalan-jalan keselamatan wahadih sifatu muktarnatun bil ilmi wal qudratif sifat Allah namanya al-Fatahu itu disertai dengan sifat ilmu dan sifat qudrat ilmu artinya Allah maha mengetahui qudrat artinya Allah maha kuasa kalau Allah ta'ala fi kul gha'akul aden azim audhu bin lilah bin assyaitan rizm Bismillahirrahmanirrahim qud yajma'u baynana abbina rabbuna summa yafitahu summa yafitahu baynana bil haqi wa wal fatta'ul alim pada surat sahabat ayat 26 disebutkan Allah berfirman ucapkanlah hei Muhammad Allah yang Mengumpulkan Tuhan kami Yang mengumpulkan diantara kami Kemudian Tuhan kami yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuka Diantara kami dengan perkara yang Hak atau perkara yang demar Atau perkara yang benar Dan dia Allah adalah Dat yang maha pembuka Pembuka hati Dan dat yang maha Mengetahui Ini disurat disebutkan Pada surat sabah ayat 26 Dan dengan Atau dihadapan Surat asmal khus namanya Al-Fattah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dibawah kawasan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Dat yang Allah dat yang maha Pembuka Pembuka Suatu syaitu Suatu yang gaib Yang tidak Suatu yang gaib itu Tidak diketahui Kecuali dia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang membuka Berbagai pintu rahmat Atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Wa kawasan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah yang maha pembuka Maka membukakan berbagai jalan rizki Membukakan berbagai jalan rahmat Kalau orang Orang umpama ini Rizkinya itu sulit Tetapi karena selalu giat Selalu rajin Bekerja Rajin berdoa Maka dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sifat Al-Fattah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberi kemudahan rizki Kepada manusia Kepada kita semua Ada yang rizkinya banyak Ada yang rizkinya sedikit Ada yang rizkinya Rizkinya pas-pasan Ada yang rizkinya Lebih-lebih Semua ini adalah bagian dari Yaitu Sesuatu yang menjadi Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala Takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena pintu-pintu rizki Itu memang datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun kita sebagai manusia Ini adalah Berusaha Dengan rajin Dengan sengdian Giyat Dengan sungguh-sungguh Dengan semangat Dengan jujur Dengan amanah Tetapi kakikatnya Yang membuka pintu-pintu rizki Dan rahmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang penting Kita semua bisa dekat Dengan rahmat Allah Bisa dekat Dengan rahmat Allah Kita semua Dengan Dengan bisa mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waqat anjala Surat al-fatchi Ala rasuli Rasuli Sallallahu alaihi wa sallam Liubashiral mu'minina Bi'anallah Bi'anallah Ayyada nabiyahu Bin asuri Wa bilmu'minin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh menurunkan Surat al-fatchi Yaitu Yaitu Untuk memberi kabar gembira Untuk memberi kabar gembira Kepada orang-orang mu'min Imanim Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh telah menurunkan ketenangan Di hati hamba-hambanya Orang mu'min Supaya Mereka imannya Bertambah-tambah Bersama Bersama iman mereka Seperti janji Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya orang mu'min Dengan beriman Allah Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan pembukaan pertolongan dekat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan pada surat as-saf Ayat 13 Pertolongan Allah itu adalah dekat Rahmat Allah itu adalah dekat Pintu-pintu rezeki Allah adalah dekat Atau kita semua Adalah orang-orang mu'min yang sejati Insya Allah Rahmat Allah dekat Dekat rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sumadakar Allah ibadah biqali al-karim Walau anna ahlil qura'aman wa taqwala fatahana alim barokatim Minas shumai wal abd Surat al-aruh ayat 96 Disebutkan Dan jika penduduk suatu Suatu Dan jika sesungguhnya Sesungguhnya ahli Penduduk desa Jika ahli penduduk Penduduk desa Dan Dan jika sesungguhnya Ahli penduduk desa Mereka pada iman dan bertakwa Atau taku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kami Allah akan membukakan Kepada mereka Barukah-barukah Atau kebaikan-kebaikan dari Langit dan dari bumi Subhanallah Surat al-aruh ayat 96 Jadi kalau kita ini Orang yang beriman kepada Allah Kita ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Kita adalah orang yang Selalu bisa dekat kepada Allah Menjaga suatu Yang menjadi kewajiban kita Menjaga suatu yang menjadi larangan Allah Maka Allah akan membukakan Pintu-pintu barukah Dari langit dan dari bumi Alhamdulillah Ya Dari langit banyak turun hujan Banyak turun hujan Hujan yang lebat Hujan yang tebal Kemudian menjadikan barukah untuk bumi Barukah untuk bumi Indonesia Barukah untuk bumi dunia Begitu seterusnya Ke ekonomi menjadi lancar Menjadi Menjadi sinergi Menjadi sehat Bidang pertanian Bidang pertanian Bidang jasa Dan lain-lain Semua berjalan dengan sehat Itu karena adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan kita semua Barukah langit dan barukah bumi Jika kita semua termasuk Orang-orang yang takwa kepada Allah Iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aman Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Membukakan Membukakan kemenangan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam melakukan perjuangan Dawa Islam Mengalahkan orang-orang Orang-orang kafir Orang-orang Mushrikin Maka Allah menjadikan Mereka semua adalah Orang-orang Islam Terbukanya pintu-pintu kebaikan Mengingatkan hal tersebut Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mengingatkan hambanya Bahwasannya Allah adalah Sebaik-baik Dat Yang membuka Pintu kebaikan Pintu rezeki Ke pintu keberkahan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Nabi Muhammad Nabi kita itu Telah mengalami kemenangan Dalam berjuang Dari berbagai Sisi Menang Dalam hal menang Ekonomi Menang politik Kemudian menang Dalam hal berda'wah Dalam segala segi Dan segala aspek Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah berda'wah Dengan Mendapat kemenangan Hal ini menunjukkan Kemenangan-kemenangan Pintu-pintu kebaikan Yang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Umumnya juga Kepada kita semua Sebagai umat Muhammad Allah adalah Yang sebaik-baik Pembuka kemenangan Bismillahirrahmanirrahim Pada surat al-aruf Ayat 89 disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tuhan kami Tuhan kami adalah Ilmu Tuhan kami adalah Luas atas segala sesuatu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kami bertawakal Dan Tuhan kami Bukanlah Bukanlah diantara kami Dan diantara kaum kami Dan diantara kaum kami Dengan kebaikan Dan Engkau ya Allah Adalah Yang paling bagus Membuka Kepintu-pintu Kebaikan Subhanallah Bagian hamba Ya bagian hamba Dengan nama Tuhan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Al-Fattah Siapa Para ulama mengatakan Siapa yang membaca Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Atau Allah Al-Fattah 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 Dibaca setelah Sholat Subuh 71 Kali Sabi ikhtan Sabi ikhtan Sabi ikhtan Maru'atan Dibaca 71 Kali Dan Di dalam tangannya Diltakkan Di dada-dada Yaitu Al-Saudri Kemudian Tangannya Di atas dada Ya Fattah 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 71 Kali Setelah Sholat Subuh Maka Allah Mensucikan Hatinya Dan Allah Memudahkan Urusannya Dengan Pertolongan Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang Dikir Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah 71 Kali Maka Dimudahkan Urusannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Memberikan cahaya Pada hatinya Dengan Menghilangkan Kijab Atau aling-aling Supaya Dia dapat melihat Perkara yang khak Ya Allah Ya Fattah 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 Demikian Dibaca Setelah Sholat Subuh 71 Kali Insya Allah Urusan Kita Dibudahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hati Kediri Kita Diberi Hati Yang Jaya Kemudian Hati Kita Dapat Melihat Datinya Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat Ma'rifat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Secara Batin Kita Diberi Makhriwat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Membaca Yaitu Asmal Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Atau Ya Allah Ya Fattah Ya Allah Ya Fattah Ya Allah Ya Fattah Ya Allah Ya Fattah Jumlahnya 71 kali Insya Allah Diberi Kemudian Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi Berkaan Berkaan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi Berkasih sayang Rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dibukakan Pintu Rizki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dibukakan Pintu Rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allah Demikian Mengajikan Tafsir Surat Al-Fattah Pada Yaitu Pada Tafsir Surat Al-Fattah Pada Halaman 70 Pada halaman 63 Tauh Surat Al-Fattah Karangan Ahmad Abduljawat Syekh Ahmad Abduljawat Dan Karang Syekh Abdul Halim Mahmud Semoga Bermanfaat Untuk Antum Semua Semoga Lafal Al-Fattah Ya-Fattah 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 Semoga Dapat Kita Baca Setelah Kita Melaksanakan Sholat Subuh Sholat Fajar Yaitu Sholat Subuh InsyaAllah Diberi kemudahan Urusan Kita Amin Allah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sariah 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 Sariah